Intro Hai guys, jumpa lagi dengan saya di channel IndieLight Akhir-akhir ini, rasanya tipe lampu yang menggunakan krum seperti ini Yang downlight, entah spotlight, yang menggunakan krum Itu sedang menjadi hit dalam desain pencahayaan saat ini Lampu yang model begini memang jauh lebih cantik ya Kalau dipasang di plafon, jadi ini untuk mengurangi pantulan silau cahaya Karena sifat dari krum ini menyerap cahaya Jadi ada terang, tapi pinggirannya tidak terhadu silau Cuma kalau untuk model yang langsung jadi seperti ini Mungkin harganya cukup menguras kocek kantong Anda Nah, ada pilihan sebenarnya yang menggunakan casing-casing lampu Kalau Anda butuh lampu spotlight, nyata casingnya seperti ini Ini juga ada krumnya Kemudian kita tinggal tambahkan lampu ML16 Ini juga satu alternatif Cuma bagaimana kita menentukan krum yang bagus bagi sebuah lampu Agar cahayanya juga menjadi lebih bagus Karena harganya itu cukup signifikan antara yang krumnya bagus Dengan yang krumnya biasa-biasa saja Nah, cara menentukannya begini guys Saya gunakan yang model casing ini Karena saya tidak punya contoh yang seperti ini Yang krumnya tidak kualitas ya Ini ada dua contoh, yang satu ini saya beli di online Ini yang satu ini cuma hanya dapat seperti ini di bungkus plastik Ya, harganya murah benar Murah bingit deh Ada yang pakai kotak Ini jauh lebih bagus ya Lebih baik ya Ini seperti ini Nah, bagaimana kita menentukan casing seperti ini Krum seperti ini Yang lebih baik Yang mana Jadi yang harganya lebih mahal Yang ini yang pakai kotak Tentunya lah ya Ada kotaknya pasti lebih mahal Tapi ini bukan hanya mahal di kotaknya ya guys Ini sudah dapat fittingnya Kemudian Krumnya beda Antara ini Bentuknya hampir mirip ya guys Hampir mirip Ini hampir mirip Tapi ini berbeda Nah Bisa nggak ya ditangkep kamera Ini krumnya ya Kalau yang ini Kalau kita lihatkan ke cahaya panturannya Dia memantu garisnya simetris sekali Yang harganya lebih tinggi ya Ini simetris sekali seperti ini Tapi yang harganya lebih murah Ini juga krum kilap juga Tapi hasil kilapannya pantulannya Itu kayak bergerigi guys Seperti ini guys Nampak nggak Tim kamera ini nampak nggak Jadi antara ini dua Ini berbeda sekali Anda bisa lihat nggak di kamera Nah Jadi penentu harga sebuah barang Kalau bagi saya pribadi Itu nggak ada barang yang murah guys Kalau yang seperti ini Ini krumnya udah bagus ya Nah Anda lihat ya Ini nggak kalah sih Cuma kalau dari Segi cahaya Yang ini kita menggunakan Chip Mercury ya Ini dalamnya kri Sudah saya plongkar Ini dalamnya kri Dan cahaya yang didapatkan CRE-nya jauh lebih tinggi Walaupun sekarang ada Lampu MR16 Ini MR16 seperti ini guys Ini kalau saya ukur Ini CRE-nya juga 90 Tapi beda dengan CRE-nya 90 yang ini Boleh tim kamera saya bantu Ambilin alat tes Nah kita ukur ya guys ya Gaguhin tim kamera Tadi nggak siap ini Mau di tes Ini spontan Saya selalu sukanya Bikin video itu Spontan Jadi Ini ya Kita ukur pakai alat Untuk hasil cahayanya ya Tapi kita masukkan juga Ke krum ya Biar sama ya Cuma ini Wattnya beda jauh Kalau yang MR16 ini 5 Watt aja Kita Ukur nanti Wattnya juga Ini saya pakai Yang bagus ya guys Yang pakai yang bagus Yang ini ya Karena ini sayang Kalau pakai yang nggak bagus guys Jadi kalau Anda mau pakai Wah ini kenceng kali loh Masangnya Sampai bunyinya Klock Nyaring Kita pakai alat ini guys Untuk ukur Wattnya sekalian Stop contact Nah ini powernya cuma 5 Bisa dilihat Ini MR16 Tapi kalau kita ukur Guys Kita ukur ya guys Langsung Oke Hasilnya ini guys Jadi MR16 ini Ini memiliki juga CRE 93,5 Dengan Watt cuma 5,1 Dia mempunyai look 19,400 Cuma hanya 5 Watt Ini bagus ya TLC-nya 92 Jadi ini bagus nih Rekomen untuk Anda beli guys Ini Rekomen untuk Anda beli Anda beli bisa sama Casing-nya seperti ini Ya Sama casing-nya Jadi kalau untuk ini Kalau Anda lihat ya Tim kamera bisa Bisa liatin Nah ini Hasilnya bagus sekali Cuma kalau setelah dipasang Debunya diberesin ya Anda bisa lap dengan lap micro fiber guys Jangan pakai lap yang biasa Nanti baret ini Casing-nya sayang Casing-nya baret ya Ini saya matikan Nah saya ganti dengan yang ini Ini nggak kalah Tapi harga bisa lebih ekonomis Kalau begini Cuma hanya 5 Watt Tapi kalau ini 10 Watt Kalau Anda butuh Watt yang lebih besar Terpaksa mau nggak mau Harus pakai yang seperti ini Karena kita butuh housing yang lebih tinggi guys Lebih besar untuk mendinginkan LED-nya Nah Kita ukur Dia memiliki RA 92 Dengan TLCI juga 92 Ya Dan 23.000 lux Ini Wattnya kan 10 ya Jelas pasti Lebih jauh lebih terang daripada yang tadi Jadi nanti tim kamera bisa bandingkan ya Antara Watt yang 10 dengan ini Nah Ini juga Chrome-nya bagus Anda bisa lihat guys Kalau dari samping Dia nggak Nggak menyilau Inilah fungsi dari Chrome-nya ini Nah Kalau pakai yang ini guys Yang murah guys Kita coba ya Kita dengan lampu yang sama Nah guys Anda bisa lihat perbedaan chrome-nya nggak Di kamera Nah timpapnya bisa kelihatan nggak Bedanya sama yang tadi Ya Kalau yang murah ini Sayang guys Kalau misalnya kita gunakan lampu yang Sudah TLCI-nya tinggi Kemudian Sayangnya tinggi Kemudian chrome-nya Gara-gara kita mau ngirit di chrome Karena kita pikir Oh ya sama-sama Sama-sama aja deh Ini kan juga Mengkilap juga ya Tapi ini Hasil pantulan cahayanya Kurang baik Jadi kalau boleh Saya rekomenkan sama Anda Gunakanlah barang yang Berkualitas lebih baik Karena kita sudah Mau menampilkan keindahan Jadi jangan karena ngirit sedikit Akhirnya Desen kita Berantakan semua Demikian guys Informasi dari saya Tentang Seputar tentang casing Chrome Untuk LED Semoga bermanfaat bagi Anda Jika Anda suka dengan video ini Tekan like Share ketemanan yang membutuhkan Dan jangan lupa guys Subscribe channel ini Agar Anda tidak ketinggalan Informasi-informasi Seputar lampu LED yang lainnya Terima kasih Salam Ini lain Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton